Intro Welcome to HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di JSMILS 1 XAR Ini kita ikutin acara Outbreak Yang namanya F.Y.P.H Wah ini ngumpul bareng Komunitas yang berbagai Macem kendaraan dan tentunya Ini dari tiktokers, youtuber Selebram ada Semua disini dan berbagai macam Mobilnya, tuh bisa dilihat line up Dari mobil temen-temen Dan ini lagi rame kita ada Focor untuk BBQ-an Jadi daftar disini gratis Dapat voucher BBQ-an nih guys Dan bisa ngerasain bawa simulator Main Cepet-cepetan siapa yang keluar dari parkir Nah itu banyak games-gamesnya disini Dan gue bakal ngasih liat ke temen-temen secara dekat Mari kita ke bawah Nah disini kita liat line up-line up dari mobil yang ada disini Ini dari celebra, youtuber, car enthusiast Dari bermacam daerah Ada yang dari BSD Selatan banyak pokoknya Nah ini ada Max X Yang kekinian banget Nih Ini mobil Max X Ini mobilnya keren sih Wah ada Baleno Ada Baleno guys Baleno pakai belak kaleng ini Biasanya OM-OM-an nih Ini alirannya nih guys Nah disini jadi bukan hanya mobil yang bermodif-modif juga Juga ada mobil yang santan Tapi dia suka konten, suka tiktok Nah itu bisa juga gabung disini nih guys Wah ini nih Ini ada Tuff Boleh bawa-bawa kesini juga Ini bannya pakai yang extreme nih Bannya nih Tuh bener Pakai yang extreme Tuh Ada mobil sejarah diesel juga Adalah mobil Panther Ini mobil Panther nih Ini kalau gak salah BSD-nya tanky-nya gede banget sih Iya tanky-nya lumayan besar Dan mobil ini menurut gue Wah masih kaleng Cet-nya juga klinis Grand Executive Dalemannya Wah keren Dipertahankan Ori-nya nih Zaman dulu banget nih Itu bludru Wah pokoknya bahannya nih Cakep sih nih Gak tau harganya gue Panther yang kayak gini nih Ini ada HR-V nih HR-V yang Alirannya ini dia OM Jadi mengejar OM Kalau bisa basic terendah dari mobil tuh Dicari Ini untuk part-partnya tuh Nah jadilah seperti ini Kayak lampunya di black Black smoke Ada kuningnya disini Velgnya nih kalengnya lucu Jadi kalengnya tuh pakai Dope disini nih Biar kelihatan OM look tuh begini banget nih Orin-orin ini set marker Nandain kayak mata Kalau gue bahasa gue nya sih Mata kucing ya Mata kucing Jadi kalau malem-malem Kelihatan Sisi bagian kirinya Nah kalau Ini kan lebih ke GDM banget gitu loh Gue ini Civic Nova Nah Honda Brio Dari sini nih Bentukannya petak-petakan Belakangnya nge-flat Ini Nah ini mobil yang kemarin Kita ketemu Distance Lagi spuring Ini dari komunitasnya Oh bukan S-crew 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 Ini ketuanya nih Ketuanya S-crew Yang ketemu Kita kemarin Distance Yang kemarin dia Spuringnya di toko kita Acer wheel Ada yang kijang ganteng Ini pemilihan warna Velg yang cocok Menurut gue di mobil ini Karena mobilnya putih Dia pakai velg putih Jadi bannya Dan velgnya itu Ada pemisah Dan gak kaku guys Tuh Racing looknya dapet banget nih Nova Kaca filmnya juga Keren di 40% depan Belakangnya 60% Mungkin tuh Lebih clear lagi Lebih clear lagi Jadi style-nya zaman sekarang Kembali lagi Seperti tahun 2000an Ini style tahun 2000an Jadi kalau bisa Kaca film depan itu bening Bening banget Ini 20% kacanya kayaknya deh Jadi depannya yang terang Belakangnya yang gelap Jadi keliatannya ganteng Dalam mobil Nah ada mobil kijang rover Ini sih Cakep sih Kijang rover Alirannya racing Kijang rover ini Ini adalah kajang yang Karoserinya Body rover Jadi bari Kijang ini dari yang rover Dari yang versi Nusa Ada tuh Nah ini Ownernya turun nih Om boleh nanya-nanya kan nih Om? Boleh Wah si Om Om kita nanya seputar mobil dulu nih Boleh Mobil rover tahun berapa? 96 96? Iya Wih sekarang udah lama juga Ini bawaan Lebih tua dia daripada saya Kita keluar sini Om kalian tunai berapa? Saya 2002 2002 Main kijang rover tahun 96 Iya Ini makanya udah berapa lama? Kalau makanya sih baru 2018 ya Cuma mobil ini udah ada dari jaman SMP Oh dari jaman om SMP udah ada ya? Keren Ini apa aja nih om Yang udah dimodifikasi nih? Standar sih Tapi Cuman Joknya doang Joknya keren Disini joknya udah pake Yang punya mobil apa nih om? Ini punya PV Eh PV Depan belakang sama? Enggak depannya masih original Oh depannya original Cuma tengah sama belakang Cuma tengah sama belakang Karena pengen Captain Seat kan Wih cakep Kijang menolak punah Berarti ini dia yang dimakai ya Ini yang 7K Oh 7K nya Makanya ini bensinnya Lumayan drus lah Tergantung setelan karbu ya Sebenarnya sama Itu sih sama ya Sama ya? Sama iya Dibetak udah nangis Padahal ini 4 cilinder 4 cilinder Iya Ya Kijang kalau yang 7K terkenal boros Iya Tapi ada juga bilang ini Tergantung kaki lah sebenarnya sih Kalau menurut gue Iya sih tergantung kaki sih Ini dari gestrup geng Ngomongnya komunitasnya nih ya Enggak sih Cuman ya Salah satu Member-member lah ya Ini aja lah Teramai aja lah Teramai aja Cakep Teramai kan aja Oke om Terima kasih banyak Gue masih keliling lagi ya Baik silahkan Sio Terima kasih Hey guys di sebelah gue udah ada Mbak Ina Halo Mbak Aku salah satu fans ya Mbak Karena Mbak Ina ini Drifter Wanita Thank you so much Yang Pokoknya Aksinya itu di setiap driftingnya Keren-keren Mempesona laki Biasanya kan laki-laki Mempesona wanita Ini terbalik Banyak nih fans-fasenya Mbak Ina nih Thank you Mbak Ina Sultan mau Ngasih pertanyaan ke Mbak Ina nih Aduh deg-degan nih Pertanyaannya apa nih Pertanyaan Ya enggak dong Pertanyaan tentang otomotif Pertama kali Mbak Ina bawa mobil Umur berapa SMA Tapi umurnya gak tau SMA 17-18 lah ya Udah punya sim wajibnya ya Udah Harus punya sim dulu Mobil pertama kali Mbak Ina apa Brio Oh Brio Mbak Ina punya pacar Apa udah nikah Belum nikah Belum nikah tapi ada pacar Hmm Oh ada gak ya Nah Oh apa dirahasiakan Biar penasaran Nanti ilang fansnya Kalau udah dibilang udah kan Oh jangan Rahasia Rahasia aja ya Berarti ya Nah dari mobil-mobil HSR nih Yang pernah Mbak HSR Mbak Ina lihat Mobil HSR Apa sih yang paling menarik menurut Mbak Yang paling keren Maksudnya gimana Mobil HSR yang paling Mbak suka yang mana Ini Ya Ruby jadi pilihannya Mbak Ina Ternyata Tadi pas lewat langsung eye catching banget sih Iya Makasih Mbak Mbak Ina kerjanya apaan Sebenernya aku bisnis Jadi aku tuh punya bisnis skincare Terus juga aku punya digital agency Terus sama aku Paling konten kreator juga Konten kreator juga ya Betul Nah guys kan skincare kan tadi disebutin Kayaknya kita Sultan butuh dah skincare Bisa dibantu lah ya Boleh boleh ya Boleh ya Boleh siap Nah Mbak Ina Tau gak Mobil yang Mbak Ina pake Yang udah Mbak Modif tuh apa-apa aja Aku sih sekarang lagi bangun BMW Eh 36 Eh 36 Iya 323 Cuma mobilnya tuh baru sampe Baru sampe ya Nah kebetulan baru semalam Aku kontekan mau cari lagi cari coilover Tapi coilover yang aku mau aku pake ini Mau aku pasang adanya Maret Adanya Maret Nah Jadi aku tadi abis konsul juga sama Kak Akbar Minta rekomendasi selain merek ini Terus dikasih tau lah rekomendasinya ada satu Nah itu dia Jadi sekalian nongkrong bisa sharing juga Akhirnya kan dapet ketemu jawaban ya kan Iya betul banget Aku juga mau tanya-tanya soal HSR Wheels ini Kan mana tau ya Iya bisa Kan driftingnya sih tuh pake mobil Iya Mobilnya pake HSR Iya betul banget Aku mau bangun mobil mana tau Kak Bisa Bisa kita bantu Bicaraan ya Bicaraan ya Kak Nah selanjutnya Mbak Ina Iya Pernah ada pengalaman buruk apa Tentang mobil Tentang mobil Mobil atau drifting Dua-duanya deh Kalau drifting Aku pernah hampir nabrak tembok Yang kemarin Iya IDS round 5 Iya Hampir nabrak tembok Karena pas kemarin IDS itu mobil yang aku pake latihan Jadi kita tuh berdua Yang kalau kalian tau drister mas awal Iya Waktu mas awal pake itu udah nabrak tembok Jadi saat aku mau ke lapangan Gak bisa pake mobil itu Akhirnya aku pake mobil yang belum pernah aku pake Dan itu posisinya pas aku mulai baru hujan Hujan drus Hujan drus Akhirnya aku mau nabrak tembok kan Itu kayak Wah itu pengalaman terburuk aku sih Tapi nabrak gak gak kan Gak Hampir doang kan Orang-orang udah teriakan Aku udah langsung trauma Tapi gak trauma kan Masih mau drifting lagi kan Gak Malah lagi kayak Yaudah walaupun waktu itu Jadi gemeteran banget Cuma sekarang kayak Yaudah lah Wah keren Nah kalau pengalaman Menggunakan mobil pribadinya Hal buruknya apa? Alhamdulillah sejauh ini belum ada Belum ada Jangan sampe Iya karena kan Nyetirnya kalau di jalanan Harus yang sotan Kelar-kelar beda sama di sirkuit Benar sekali Nah yang terakhir pertanyaannya mbak Ada duit 200 juta Untuk modif mobil Ada cowok ganteng Kaya Pilih mana? Aduh Kayaknya aku lebih milih Duit 200 juta bangun mobil ya? Bangun mobil? Iya Kalau cowok kaya Juga boleh sih Tapi kan aku bisa cari duit sendiri Oh iya Iya gak? Iya gak? Setuju gak? Benar Kalau gak cowok kaya ada duit Kepisah modif mobil? Ayo yang mana? Jadi pasti yang mana nih? Aduh Duit Modif mobil atau cowok kaya Punya duit banyak? Kayaknya untuk saat ini ya Untuk saat ini ya Semuanya penonton Kayaknya aku pilih Duit bangun mobil dulu deh Duit bangun mobil dulu ya Karena lagi mau bangun mobil Oh iya Berkarir dulu Iya ntar udah saat ya mau menikah Barulah mulai ke cowok Wah benar Iya Oke terima kasih banyak mbak Ina Mau setiap pengetanya Setiap lagi Oke guys Di sebelah gue udah ada mas Dian nih Mas Mas Dian kali ini kayaknya berbeda nih Acara FVFS nya Iya Yang tadinya kemarin kita di Gading Serpong ya Benar Nah sekarang kita di Gading Serpong ya Nah sekarang kita di Gading Serpong ya Ini udah rame banget nih mas Kita agendanya apa aja sih mas? Nah sebenernya yang sekarang itu lebih banyak banget activationnya Jadi kita manfaatin semua ruangan di G99 Max Drift ini Ada tiga bagian nih Iya Jadi sebelah sana tuh ada sirkuit Itu kita pake buat driving challenge Jadi itu Ginkana tapi jalannya mundur Oh jalan mundur? Oh iya bener Jadi lebih unik karena kita gak tau ya Kan yang dateng banyak yang pake ada GTR Iya bener Dan ada juga mobil keluarga segala macam Biar kompetitif tuh Jadi kita bikin mundur aja Supaya dudunya pasti jadi sama gitu levelnya Terus abis itu ada game Itu game parking challenge namanya Sebenernya ini gamenya game punya good racing sebenernya Oh iya Itu namanya out of the box sebenernya Iya bener Nah terus kita kombinasikan dengan water barrier Jadi gamenya serupa tapi traitmennya sedikit berbeda Sedikit berbeda Nah ternyata di game itu rame banget tuh sekarang masing nantri tuh Iya rame banget masing nantri ya Terus abis itu ada lagi di dalam ada simulator Simulator itu lebih ke time attack simulator Lebih ke time attack ya Nah dari 3 game ini semuanya ada hadiahnya Ada hadiahnya Ada hadiahnya Gitu jadi ya kita bikin activation yang semuanya happy lah Bener Semuanya happy semuanya jadi festive Festive aja gitu Jadi gak cuman nongkrong-nongkrong di parkingnya doang Iya Pake spotnya doang Cuman bisa ada kegiatan sama mobilnya juga Bener Sama komunitasnya juga Sama temen-temennya juga Bener sekali Nah kalo ngedenger kan kemarin tuh ada yang ngeliat TikToknya Ngepost TikTok barengan Siapa yang paling banyak viewnya tuh yang ada menang Kali ini ada juga? Pasti ada Masih ada? Karena itu signaturnya FVAPS Wah bener Jadi nanti Ini bentar lagi harusnya udah jamnya kita ngepost bareng Hah? Nanti 30 menit kemudian kita liat siapa yang FVAPI duluan Nah itu Itu esensinya FVAPS Jadi disini semua car entusias yang main di TikTok Kita kombinasin semuanya mau collab mau ngapain segala macem Bebas Bebas Jadi bisa kenalan kiri kanan Sebenernya tadi gue liat beberapa ada yang jadi punya bisnis baru Iya bener Iya ada yang kayak oh mau jalanin apa punya tempat apa jalan gitu Oh ya oke jadi punya bisnis baru disitu gue kayak Nambah relasi kan? Iya serunya sebenernya itu Jadi kita gak cuman main-main doang Cuman nambah temen nambah relasi Iya Nambah ya kita gak tau bisa ada opportunity apa gitu Wah cakep Jadi setiap bulannya akan ada di tahun berikutnya mas? Yes rencananya 2023 full tiap bulan itu akan ada satu bulan sekali gitu FVAPS akan diadain di berbagai kota nih Berbagai kota Rencananya akan ada di berbagai kota Nah untuk medianya ini mas dimana? Di Outbreak kah? Apa di ada segi FVAPS? Jadi sebenernya ini kan produknya di bawah Outbreak Jadi Outbreak pasti akan ikut terus Karena ini memang programnya Outbreak gitu Tapi kita juga gak menutup Mungkin untuk semua media yang mau join silahkan kita welcome banget Welcome banget Nah itu guys pokoknya pantengin terus Instagramnya Outbreak Karena update-an untuk ngumpulnya itu nanti di posting mas ya Yes pasti Setiap bulannya itu ada Pasti pasti Jadi jangan sampai ketinggalan ikutin acaranya FVAPS-nya setiap bulannya Iya Oke Tapi dari kita juga terima kasih banyak nih Oh siap Siap Bawa pasukannya terima kasih Wah seneng banget kita disuruh dateng ke acara ini Terima kasih banget Eh tapi ya tadi ya Yang di game-nya itu sih rame banget Jadi seru banget Iya Karena banyak yang main kan antusiasnya Jadi tambahan lah Mungkin Bosen nongkrong-nongkrong Yes bener Ada mesin capit yang Lu tinggal follow tiktoknya ASR lo Lu bisa main dapet 5 koin Nah gimana tuh gak seru coba Ya ii Nantrinya sih gila-gila tadi Bener Bener Oke mas Deyan terima kasih banyak kaya lagi Terima kasih banyak Iya mas Oke selanjutnya ada Kak Della Kak Halo Halo Kak Della Sultan pengen ngasih pertanyaan nih Biasanya kan cowok gue tanya Kali ini perempuan Oke Tentang otomotif Kak kakak bawa mobil dari kapan? Bawa mobil dari SMP Uh dari SMP Iya Mobil yang kakak punya pertama kali mobil apa? Mobil apa ya? Mercy sih Mercy Kakak udah punya pacar atau udah menikah? Udah married Udah married ya itu Udah tau kan suami siapa Udah makanya kita tanya Udah pernah gak tau deh Kan untuk teman-teman sekalian Oke Mungkin ngiranya kan kakak belum nikah Ternyata udah nikah Jadi yang nonton Udah nikah guys Ini udah nikah Kalo yang tadi Kayaknya belum Nah kakak lebih suka yang mana nih mobil-mobil dari HSR Tertarik yang mana? Itu keren Sopak Si Ruby lagi Berarti dua orang nih jawabnya Ruby Keren Terus yang Satu Satu Yang putih itu loh Yang putih yang mana? Aduh gue lupa ya namanya Yang biru yang itu bukan Yang itu bukan Ah iya bener Nah udah ganti biru warnanya Udah ganti biru ya Tadinya putih Tadinya putih Ganti biru Kakak lebih milih Modif mobil Apa belanja? Hmm Ada uang 200 juta Lebih beli belanja Atau modif mobil Belanjanya apa nih? Terserah bebas Bebas ya Udah gue pilih belanja deh Karena kalo belanja kan gue bisa belanja Empat mobil juga Belanja shopping juga Tadi bilangnya bebas Berarti lebih milih belanja daripada modif mobil ya Iya Wah Kalo modif modif urusan laki aja deh Laki aja Urusan suamiku Kalo dilarang Kalo suaminya ngasih pilihan Hmm Pilih mobil apa motor? Mobil lah Mobil Mobil Karena kalo mobil Gak kehujanan ya Iya Kalo motor walaupun semahal-mahal juga kehujanan Bener Oke terimakasih banyak Kak Della sekali lagi Selanjutnya ada Mamang Project Halo 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 Mas Mas Nama asli lu siapa sih? Mamang orang banyak tau namanya Mamang Project nih Betul Betul Nama asli Fernando Marcelino Panggilnya Nando Wah panggilannya Nando Mas Nando gue pengen nanya-nanya Pertama kali lu bisa bawa mobil kapan? Waduh itu lama banget ya Gua pertama kali bisa bawa mobil ya sampe kelas 3 Sampe kelas 3 Berarti sudah cukup lama Betul Lama banget Bener gak sih punya mobil itu dideketin cewek-cewek? Sebenernya itu tergantung sih ya Kalo menurut gua sih nggak juga ya Hmm Karena menurut gua ya Ya mobil kan objek doang gitu Biasanya kalo cewek deketin mungkin karena sikap, sifat gitu loh Bukan karena objeknya Berarti kalo dengan masalah uang tuh belakangan ya? Belakangan Betul sekali Nama sendiri jomblo apa punya cewek? Hahaha Pertanyaannya tanpa senjitif ya Iya Single Single ya Single jawabannya guys Nah mobil HSR yang mana yang paling mas demenin? Dari semua? Ya yang paling mas suka Yang mana? Dari nambah sendor ikut semua nggak? Sekala macem? Boleh Boleh? Boleh? Apa HSR doang? Boleh bebas yang mana? Kalo sebenernya kalo yang gua suka banget GT GT Civic GT Civic GT guys pilihannya Nah masukan buat HSR apa nih mas? Kedepannya Hmm Gua berharap Gua sebenernya bukan ngasih masukan Tapi lebih kayak ngasih ini ya Pandangan gua Hmm Gua pengen banget HSR tuh tetep mensupport dunia otomotif Indonesia Wah cakep Selalu selalu gua seneng banget karena ngeliat Event otomotif selalu ada HSR-HSR mensupport itu mensupport itu Jadi Kita tuh bangga juga gitu loh ternyata lokal produk kita bisa support event di dalam maupun luar negeri gitu Bener Mas kerja apa? Kerja utama Ya betul Kerja utama gua sebagai tim kreatif di CRK Di CRK Di CRK Corporation Sebagai tim kreatifnya Nah mas modif mobil dari kapan? Gua modif mobil itu terios gue dari 2017 2017 2017 Nah part yang udah diganti apa-apa aja tuh secara singkat Secara singkat dari keseluruhan itu terios gue udah diganti undercarriage Kayak perso Terus juga Vellet Vellet Terus warna Terus audio Audio ya Berarti sektor eksterior, interior Semua mesin juga Mesin header Mesin udah header diganti Wah cakep Oke selanjutnya gua udah sama owner mobil kijang Rover yang menurut gua Sampai saat ini kijang Rovernya ganteng banget dan menarik perhatian gua Namanya siapa nih om? Dimas Om Dimas Om Dimas gua mau nanya-nanya nih boleh gak? Boleh dong Yoi Om pertama kali lu bisa bawa mobil kapan? Kalo bawa mobil ya Mungkin SMA sih SMA kelas 2 ya SMA kelas 2 Nah mobil lu sendiri tahun berapa ini? Ini 96 Oh tahun 96 Lebih tua lu SMA udah lama? Apa tuaan mobil apa tuaan lu? Tuaan ini dong Tuaan mobil daripada ownernya guys Nah selanjutnya nih om Bener gak sih lu punya mobil dideketin cewek? Kalo menurut gua sih ada ianya ada enggaknya sih Ada ianya ada enggaknya? Iya Tapi sampe saat ini lu dideketin banyak cewek gak? Kalo gua sih enggak Apa lu yang ngejer? Ngejer sih Ngejer ya? Iya Berarti sampe saat ini belum ada yang ngedeketin nih? Kalo ngedeketin ada sih cuman ya gitu deh Ya gitu deh Oke Selanjutnya nih om Lu jomblo apa udah punya cewek? Jomblo Jomblo Nah tuh temen-temen Jomblo Penonton-penonton gua yang ladies Ini masnya jomblo Lu kerja apaan mas? Eh Kalo gua sih saat ini masih kuliah tapi gua kadang sambil kerja juga sih freelance gitu Freelance ya Nah selanjutnya nih mas Apa tuh? Masukan buat HSR apa? Kalo untuk HSR ya? Hmm Gak ada sih Udah gokil sih Wah terima kasih banyak sekali lagi Oke di sebelah gua udah ada owner mobil Camry yang peleknya wanita banget Ini adalah mas Joshua Mas gimana? Sehat? Sehat alhamdulillah Nah itu yang penting Ini yang diobok-obok bukan? Yang bukan mas Oh bukan ya? Kirain mas Joshua yang itu Bukan bukan Mas Joshua gua pingin nanya-nanya nih Apa tuh mas Lu pertama kali bisa bawa mobil kapan? Gua pertama kali bisa bawa mobil itu SMP 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 Berapa tahun yang lalu tuh? Udah lama ya Ada kali Ehm 16 tahun kali ya 16 tahun yang lalu ya Iya Banyak sih gak sih cewek yang ngedeketin lu? Ehm Yang ganjen-ganjen sih ada Yang ganjen-ganjen sih ada Cuma yang gak usah di respon lah Gak usah di respon lah ya Gak usah di respon lah ya Gak usah di respon Nah lu sendiri jomblo apa single? Udah punya pacar kebucar Eh jomblo apa udah punya pacar? Udah punya pacar Udah punya pacar Udah punya pacar Mobil HSR apa yang lu suka? Mobil HSR yang lu suka Ehm Ada GT1 ada F30 ada Ruby Kalo gua lebih senengnya yang Raptor sih Yang Raptor? Iya Wah ternyata di acara ini banyak yang milih F150 kita Direktor Oke selanjutnya ada Bang Mara nih Bang Halo Abang ini keliling Indonesia kemana-mana ngadain acara Alhamdulillah Alhamdulillah Yoi Yoi Karena Abang ini kemana-mana ngadain acara Kita mau tanya-tanya seputar otomotif Apaan tuh? Nah yang pertama nih Bang Abang bisa bawa mobil dari kapan? Bawa mobil dari SMP Dari SMP Dari SMP? Iya Berapa tahun yang lalu kah? Apa udah satu abad? Kurang lebih sekitar 20 tahunan lebih lah 20 tahunan lebih? Iya Itu bisa ditempat umurnya berapa ya? Iya 20 tahunan yang lalu Iya Nah bener gak sih Bang Punya mobil itu banyak cewek yang deketin? Iya kalau mobil keren biasanya banyak cewek yang deketin lah pastinya Banyak ya? Banyak Nah waktu Abang punya mobil itu Sampai sekarang banyak yang deketin apa gimana? Dulu ada sekarang udah gak ada Sekarang udah gak ada ya Sekarang udah gak ada Nah Abang sendiri jomblo apa udah nikah apa udah punya pacar? Udah nikah Udah nikah Alhamdulillah udah Nah selanjutnya Bang mobil HSR apa yang Abang suka? Kayaknya yang dari awal gue tau projectnya Gt01 Gt01 Civic Turbo Ada yang biasa nanyain Orang Orang Sekarang kita tanya Siap Oke Oke disini Disini ya Apa nih Aduh udah kedekannya Oh gini rasanya ditanya Bang Iya Kayak nanya ditanya apa ya Kayak pengen nyontek gitu Wah jangan dong Oke jangan Banuka Sultan pengen nanya nih Boleh Mas Sultan Pertama kali bisa bawa mobil itu kapan? Dulu Diajarin kalau Diajarinnya ya SMP Tapi sekarang udah lupa karena diajarinnya kopling Diajarinnya kopling Kalau sekarang udah lupa Sekarang udah lupa kopling Berarti bisa cuma metik Metik Tapi itu juga gak terlalu lancar karena aku takut Oh berarti sekarang gak bawa mobil dong? Udah dong Enggak ya Tadi SMP? SMP belajar kopling Berapa tahun yang lalu? Aduh SMP tuh udah lama banget 2000 Apa ya? Aku SMP 2009 2009? Iya Berarti bisa ketebak umuran Mbak Niko berapa ya? Saya mau kasih tau Bisa dihitung-hitung ya Tolong ya Ah itu Oke Selanjutnya Selanjutnya Bener gak sih Mbak Kalau punya mobil yang ganteng atau yang mau divan itu banyak cewek yang deketin? Gue gak tau ya Tapi gue gak pernah ngeliat cowok dari mobilnya Hmm Ada cowok yang misalkan yang deketin gue karena mungkin ngerasa mobilnya oke atau gimana Tapi Gak juga buat apa yang penting pribadinya Yang penting pribadinya ya Buat apa mobilnya nyetel kalau Biarnya nyetel? Gak ada akhlak Iya Cicok Gak juga sih Tapi tergantung ceweknya ya Kalau di gue gak Yang penting pribadinya Nah itu yang penting Kalau asik Sefrekuensi Gas 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 Jomblo nih Nah Mas masalah jomblo Mbak jomblo Masuk 08 ya Iya Mbak jomblo atau Udah punya pacar atau udah married? Hah jomblo 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 Di akhir tahun sedih Di akhir tahun sendirian Adnukaayuf ya Instagramnya Nah boleh atau di follow Mbaknya Selanjutnya nih Mobil HSR mana yang paling Mbak suka? Mana sih tadi yang kuning itu lucu Yang kuning F30 ya F30 yang kuning Yang biru juga lucu Tapi aku mau yang kuning boleh? Boleh Boleh Lucu sih itu Nah selanjutnya Karena selera aku emang kayak gitu-gitu Laki-laki gitu Laki-laki banget ya Oke guys sekarang sudah malam Tadi gue sempet nanya-nanya kan Ke beberapa orang Wah ada yang mobilnya Kijang Ada yang tadi umurnya Berapa yang tebak sendiri Dan tadi ada Mbak-Mbak yang sempet curhat Nah kali ini gue pingin makan dulu Ini kita barbekeuan nih Jadi ciri khas dari FFPS ini ada Makan-makannya juga nih Sambil mengetah Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like dan share video ini Jangan lupa di like dan share video ini Depan aja jangan lupa subscribe Gue selesai video ini Ingat like, ingat share Sub indo by broth3rmax